Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukul channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukul channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, sepanjang kali ini gue mau review satu parfum dari Atsmal. Oke, Atsmal. Namanya Blue. Simple banget namanya Blue. Oke, jadi kayak apa ini, gimana send profil-nya, gimana SPL-nya, si Blue ini. Oke, check it out guys. Blue dari House of Atsmal. Oke, satu kata buat parfum ini. Blue. Satu kata buat parfum ini. Blue. Enggak. Satu kata buat parfum ini adalah fresh. Ini parfum fresh banget. Ini parfum, ingetin gue sama Nautica Voyage. Tapi yang versi lama. Yang masih oke lah. Bukan yang baru ya. Oke, kita bahas ini. Atsmal Blue. Jadi depannya kita bisa lihat disini. Besan Blue. Kotaknya juga warna biru. Disininya ada Atsmal. Disininya ada Atsmal. Terus ada gedeknya, ini konsentratenya EVP. Nah, Eude Parfum. Gedeknya adalah 90 ml. Oke. Atasnya ada si logo Atsmal. Sampingnya kosong. Kosong. Disini ada barcode-nya disampingnya. Dan dibawahnya itu ada barcode lagi. Sama ada expire sama bunch number. Oke. Jadi, simple aja. Kotak gede. Jadi, isinya adalah box-nya. Kotaknya kayak gini. Nah. Oke. Kurus aja. Tretel. Kurus. Tepit melebar. Dia 90 ml. Kotaknya, eh, box. Ini apa, botolnya. Gue bisa bilang bagus nih, guys. Ya. Emang kurang enak digengar di tangan. Ya, gede ya. Cuman, gede gini 90 ml, guys. Oke. Tutupnya, klik. Keras banget. Ya. Tapi plastik. Ini plastik murahan banget. Gue, ya wajar lah. Gue dapet ini sekitar 20 dolar aja. 200 ribuan ya. Terus, ini juga plastik jelek banget. Biasa banget. Ini kaca, ya. Kacanya gak tebal sih, guys. Gak berat sih, guys. Jadi, quality-nya mungkin agak-agak kurang ya, guys. Cuman, botolnya sih cakep, guys. Gue harus bilang ini cakep, guys. Bocor gue punya, guys. Bocor. Oke. Jadi, gue harus bilang ini bagus. Ya. Tutupnya juga keras banget. Klik banget, ya. Cuman, ya plastiknya jelek banget, guys. Tajem, guys. Di sini, guys. Oke. Ya, udah. Satu sun blue. Ad small. Udah. Gak ada apa-apa lagi. Di bawahnya ada sticker. Udah. Gak ada apa-apa lagi. Simple banget. Nah. Gimana dengan sample file-nya? Ini gue barusan pake. Gue baru balik dari abis paddleboard. Karena udaranya panas banget. Di sini 32 derajat. Jadi, gue abis paddleboard. Olahraga dikit. Karena lagi hari libur. Jadi, gue pake ini. Untuk kedua kalinya gue pake. Jadi, ini. Ya, seperti tadi gue bilang. Ini fresh banget. Fresh banget. Oke. Openingnya. Itu ya fresh-fresh. Typical blue fragrance, ya. Cuman, dia ada bau semangka. Dan semangkanya itu stunning banget. Enak banget. Jadi, bener-bener parfum buat musim panas. Oke. Terus, dry down-nya sama, guys. Jadi, dia bener-bener standar banget. Jadi, dari opening standar, baunya gak berubah. Begitu-gitu aja. Bawa fresh, blue fragrance, sama bau semangkanya. Oke. Ini bener-bener blue fragrance banget. Dan ini, ya tadi gue bilang. Ingetin gue sama Nautica Voyage yang lama. Kenapa? Karena, dengan harga yang 20 dolar doang. SPL-nya masih terbilang oke. Ini, dapet di kulit gue. Sampai sekarang pun. Gue masih bisa cium. Ini gue bisa dapet sampai 8 jam. Gak usah di masteration. Ya. Ini pertama kali gue pake juga gue dapet 8 jam. Tapi, guys. Ada tapi-nya, guys. Ini, kalian harus pake di udara panas. Ya. Karena ini tipikal. Semakin panas udaranya. Silat projection-nya semakin keluar. Dan longevity-nya semakin oke. Dia gak menguap. Jadi, gue rasa ini parfum kalau pake musim dingin, hilang. Ini. Silat-nya. Jadi, gue pake di udara panas ya. 32 derajat. Itu gue dapet si large-nya 2 jam orang bisa kecium. Gue main air loh, guys. Paddleboard ya. Tetep kena air. Gak. Tetep kuat. Oke. Projection-nya gak gitu jauh. 1 meter aja. Cuman si large-nya sampe 2 jam masih kasih projection. Oke. Longivity-nya. Gue dapet 8 jam. Oke banget. Asmall quality-nya memang oke banget. Ya. Jadi. Buat gue harga 20 dolar. 8 jam. 7-8 jam. Itu. Wow banget. Ya. Cuman ya itu botolnya kurus begini. Gede begini ya. Bagus. Cuman gak enak banget di tangan. Dan gak enak banget kalau dimasukin ke tas. Oke. Overall. Ini gue kasih nilai 7,5 dari 10. Oke. Ini bener-bener parfum yang cocok buat udara itu yang panas. Overall gue hasil 7,10. Apakah ini bland bicep? Oh. Sangat bland bicep. Overspray. Sangat. Sangat. Overspray. Mau setengah botol juga gak masalah. Gue rasa ini. Karena blue fragrance. Fresh. Fresh. Ya. Jadi. Apakah gue rekomen ini? Iya. Gue rekomen ini. Dibanding kalian beli Nautica Voyage yang batch baru. Tapi jangan salah ya guys ya. Ini baunya beda ya guys ya. Nautica Voyage itu bau fresh ketimun. Ini bau fresh semangkang. Oke. Cuman. Dibanding dengan kalian beli Nautica Voyage yang batch barunya. Dengan kondisi yang kayak begitu. Ya mendingan beli ini. Harganya pun sama. Kalau ada di Indo. Oke guys. Jadi. Segitu aja. Presentase. Sorry. Segitu aja. Informasi yang bisa gue kasih tentang. Artsmal Blue ini. Ya. Semoga bantu kalian buat beli parfum. Jangan lupa klik like. Subscribe. Dan terus dukung channel gue guys. Oke. See you. In the next video guys. Ciao.